Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sering menyampaikan tema ini. Ada empat perkara yang suatu lingkup itu bisa menjadi makmur, bisa menjadi bagus. Kiwa mudunia ala arbaatin. Tetapnya dunia, kokohnya dunia. Kalau kesini, kokohnya kampung. Kalau kesini, kokohnya keluarga. Kalau kesini, kokohnya seseorang. Itu dengan empat. Bi'arbaat. Yang pertama, bi'ilmil ulama. Dengan ilmu ulama. Yang kedua, bi'adlil umaro. Dengan adilnya para pemimpin. Pemimpin. Yang ketiga, bi'sakhawatil agniyak. Dengan ketermawannya orang-orang kaya. Yang keempatnya, bi'adlil fukoro. Dengan doa-doanya orang-orang fakir. Kita gak usah nunjuk-nunjuk ulama. Kita gak usah nunjuk-nunjuk pemimpin. Kita gak usah nunjuk-nunjuk yang kaya. Kita gak usah nunjuk-nunjuk yang miskin. Empat ini coba kembalikan kembali diri kita sendiri. Karena manusia itu kan muter. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di samping. Kadang ya jadi pemimpin. Ya kadang jadi orang kaya. Ya kadang lagi gak punya duit. Fikir, fakir, gitu ya. Kembalikan ke diri kita sendiri saja. Gak usah nunjuk-nunjuk. Wah, pemimpinnya kaya. Gak usah. Coba. Empat perkara ini ketika bisa dijalankan, insya Allah akan kokoh. Akan kuat. Misalnya diri kita. Ilmul ulama. Kita punya ilmul ulama. Kita pernah ngaji. Kita pernah membaca. Kita pernah setidaknya nonton Youtube pengajian. Kalau ilmu itu kita lakukan, berarti poin akan kokoh diri kita. Ini mah ilmu ulama. Apa? Itu baca Quran. Alhamdulillah, walaupun seminggu gak baca Quran. Pas hari Jumat bareng-bareng baca Yasin, baca Quran. Jadi kok? Kokoh. Makanya, kalau ngaji culumnya itu, saya itu kadang gak sempat baca Quran, Pak Bu. Tapi kalau seperti ini, jadi baca Quran. Baca Quran apa? Ilmul ulama. Lumayan. Alhamdulillah. Berarti ada ilmu ulama. Kalau kita luas lagi zonanya, berarti di sebuah kampung, sebuah negara, itu harus ada ulamanya. Ya gitu. Tapi kalau balik ke diri kita, kita sedikit banyak tahu, membaca masalah kaitan agama. Sehingga kita dijalankan. Dijalankan. Yang pertama. Yang kedua. Biad delil umarok. Nah, berarti kita menjadi pemimpin. Pemimpin diri sendiri, pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, pemimpin kecamatan, pemimpin kelurahan, pemimpin bupati, pemimpin negara, dan seterusnya gitu. Tapi gak usah jauh-jauh, pemimpin diri kita sendiri. Biad delil umarok. Kira-kira kita sendiri sudah adil atau tidak dengan diri sendiri. Artinya adil. Kita sudah membagi waktu gak untuk diri kita. Ibadah kita. Terus kerja kita. Terus keluarga kita. Dibagi. Kalau tidak adil, berarti semua di luar terus kan. Gak pernah. Ketemu sama keluarga. Berarti tidak adil. Berarti dibagi. Saya misalnya adil harus diri sendiri. Waktunya makan, ya harus makan. Adil. Waktunya santai, ya harus santai. Waktunya ngaji, ya harus ngaji. Kan gitu. Seterusnya. Itu biad delil umarok. Berarti kita punya keadilan. Sifat adil. Untuk pemimpin diri sendiri. Pas lagi jadi pemimpin. Ataupun kalau pas jadi pemimpin, jadi ketua DKM, waduh. Jadi ketua RT, waduh. Jadi ketua RW, waduh. Itu sudah zonanya meluas. Sudah harus dengan orang lain. Harus dengan masa masyarakat. Masyarakat tetapi, ya monggong bareng-bareng untuk menjadi yang A, adil. Nah, kaitan jadi pemimpin. Tentu khususnya DKM, waduh. Saya bingung. Adilnya seperti apa, ya? Kalau pemerintah itu kan bisa bagi-bagi BLT. Kalau misalnya Pak Lurah kan bisa-bisa bagi-bagi beras, gitu ya. Sembako. Nah, kalau DKM bagi apa? Bagi selembaran, ya ternyata. Bagi selembaran. Yang selembaran itu untuk bangunan. Ternyata DKM bisanya bagi-bagi lembaran edaran. Oh, gitu. Tapi harus semua biar adil, gitu ya. Maka tak bagi semua. Bukuman tak fotokopi, 800 kakak tak sebar. Tolong Pak RT sebar, Pak RT. Bakinya bukan BLT, bukan beras, bukan sembako. Tetapi baginya surat edaran, yang surat edaran itu ntar akan memohon kepada bapak-bapak ibu-ibu untuk penarikan dana. Berarti DKM sukih menarikan dana. Sukih. Tapi bukan saksukih kayak untuk diri sendiri. Tetapi, peduli dengan rumah Allah. Mencid kita perlu bangunan. Kalau kita lagi Jumatan, sulat ed, hujan datang, apa yang terjadi, Pak? Wih, kabur hujan. Berarti membatalkan ibadah lantaran hujan. Makanya perlu kita buat lanjutan pembangunan masjid. Jadi gitu. Kalau saya mikir-mikir, ketua, pemimpin. Pemimpin DKM. Baginya apa? Tapi saya resapi, uh mungkin baginya ternyata paham. Insya Allah. Ya, kadang saya ngomong sama temenku. Yuk, edaran ini, infak ini, yuk kita bisnis dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai janji Allah. Pemen cara nih. Yowis. Tarikan pertama pun 50 ribu, Bu. 50 ribu. Yowoh, ini duit satu-satunya, Yowoh. Beneran saya punya apa-apa nih. Oke, bisnis. Dua, tiga, empat, lima hari ganti, Yowoh. Ini janjimu. Gitu aja, Pak. Caranya seperti itu. Karena sahabat Ali, R.Y.A.Wohan, ketika istrinya sakit. Dik, pingin apa sakit? Mas, saya pingin buah. Kalau sekarang pun buah apel. Sahabat Ali gak punya uang sama sekali. Waduh, gak punya duit. Ya Allah, bagaimana? Kalau kita kira-kira kalau gak punya duit, kemana, Pak? Nangga, kan? Tangga. Ketumpen, tetangga, lama-lama diri masanya. Bisa cepet aja. Setelah ngobrol, ngalor, ngidul, tetap enggak. Buntun, kayak. Gitu ya. Bisa gitu. Manusiawi, kata guru saya. Manusia hidup kalau belum punya utang itu belum sempurna. Kata gitu. Berarti utang. Itu terjadi pada sahabat Ali karena mau wawah aja. Ketika istrinya pingin buah, buah apel. Kalau dalam kitabnya buah delima. Ngomong sama sahabat Ali. Mas, saya pingin delima. Sahabat Ali mulai bingung. Wuh, gak ada duit sama sekali ya. Sahabat Ali, utang dengan tetangga. Utang, kalau sekarang mungkin 10 ribu. Satu dinar 10 ribu, langsung ke pasar ciruas. Enggak ngojek. Awang ngomongan 10 ribu, ngomong ngojek sampai jauh 10 ribu. Nang-ngang ngutang maneng sama OJK. Udah jalan kaki, sahabat Ali. Setelah beli, di toko buah. Pak, mau beli delima, pak. Berapa kilo? Duh, bingung ngomongnya bingung. Cuman satu. Satu. Karena yang diminta istrinya cuman satu. Beli satu, pak. Berapa? 5 ribu. Dibayar. Ulang. Jalan kaki sampai daerah Kiarang. Nanggona anak wong pengemis. Mas, tolong. Saya gak punya apa-apa. Sudah berhari-hari saya gak makan. Tolong kak kasih. Kasih makan. Tolong. Sahabat Ali bingung. Duh, delima lagi kan. Saya mau tak kasih. Cuman satu. Jika sih ini. Berarti istri saya yang di rumah, ngidamnya, pinginnya gak keturutan. Kalau saya tinggalkan gak ngasih. Lalu bagaimana, tagung jawab saya. Jangan pernah engkau menolak pada orang yang meminta-minta. Mikir, sahabat Ali. Ayo, mas. Tak belah. Belah jadi dua. Dalam keterang, kakak gak belah. Dikasihkan semua. Dikasihkan. Jadi, cuman satu. Karena kasihan dengan orang yang meminta, dalilnya. Jangan pernah engkau tolak pada orang yang meminta. Kasihkan. Cuma lagi. Ini pak. Saya kasihan sama jenis. Balik. Muter kelewat kian. Premen. Sampai rumah. Aduh. Yakin aja balik. Assalamualaikum. Banyakannya. Pintu kita kira gimana istrinya. Coba kalau misalnya bu ibu. Kalau gue ingin puangot. Puapel. Lagi meriang. Kayak enak. Pak, pas pulang sama-sama. Pak, katanya tadi mau beli buah. Mana buahnya? Gak ada. Alhamdulillah. Sampingan. Mungkin marah-marah. Dan pikirannya juga. Kalau masuk, pastikan masih dengan sakit. Waalaikumsalam. Paling gitu. Lemes. Pas membuka. Assalamualaikum. Ternyata dibuka oleh istrinya. Waalaikumsalam, mas. Silahkan masuk. Sobat alih kan. Heran. Bukannya sama-sama itu sakit ya. Iya, mas. Tadi sakit. Saya tuh sudah sembuh. Tiba-tiba saya sembuh. Sehat. Ngerasa gak ada apa-apa. Kok bisa? Saya juga gak tahu. Akhirnya. Duduk. Gak beberapa lama. Ada tamu. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Anapa? Ini ada titipan dari seseorang untuk jenengan. Apa itu? Dibuka. Dibuka. Di keranjang itu. Isinya? Delima. Duh. Delima. Pire. Ditong sobat-sobat alih. Kusangam. Sembilan. Sobat alih dah diam. Mas. Kalau jadi penghantar itu jangan curang. Curang bagaimana? Ini sembilan. Udah yang jujur. Ini gak sembilan. Kata sebat alih. Setelah agak lama. Baru yang ngirim itu. Mesem-mesem. Muntun, mas. Iya. Disimpen satu. Diimpetin. Pikirnya kan. Lah sobat alih. Ambil dua aja gak apa-apa. Abang tau. Ini tuh bukan sembilan mas. Tapi sepuluh. Iya. Sobat alih. Ditanya kan. Punten alih. Kenapa engkau tau kalau jumlahnya sepuluh? Bagaimana saya gak tau. Saya itu. Kan ngasih. Delima. Satu sama orang. Di jalan. Sementara janji Allah subhanahu wa ta'ala. Manja'abil hasanati falahu asru amsa. Siapa orang yang datang dengan satu kebaikan. Maka Allah akan balas minimal dengan sepuluh kebaikan. Maka gak mungkin dilimanya itu berupa sembilan. Pasti sepuluh. 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 Buktikan nih. Mampuluh ribu nih. Ketua gang Pak RT. Saya ketik ya pertama kita. Bulan pertama. Saya ketik. Berarti. Lipat sepuluhnya berapa pak? 500. Hah? 500. Itu minimal loh. Minimal. Berarti kalau lebih dari itu. BLT cair. Seja. Kok kan? Anak BLT. Mungkin kan bisa jadi pas. Nih. 50 ribu Pak Panitia. Soalnya BLT cair. Mungkin awalnya disana pusatnya BLT mau dihapus kan. Ternyata gara-gara lantaran. Eh. Seket. Terang lagi disini komputernya. Bisa jadi. Tetapi tidak sebatas hitungan kalkulasi sepuluh. Lima puluh. Seribu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala bahkan akan ganti lebih dari itu. Apa? Kesehatan. Apa? Kerukunan. Apa? Dan lain sebagainya. Kadang kan kalau kita mikirnya cuma hitungan saja. Kok seket kok. Jejennya seorang lima ngatus. Awas ke DKM. Biii. Jadi kita adil. Dengan diri kita sendiri. Ketua. Pemimpin. Harus adil. Kalau kaitan pemimpin DKM. Adilnya cuma bagi permohonan infak. Fak ngatain gue. Apa? Kalau kita dengan keluarga bisa bagi apapun yang kita minta. Adil. Dengan istri. Adil. Dengan orang tua. Adil. Itulah yang diharapkan dalam. Biadlil Umarok. Adilnya para pemimpin. Kalau ilmunya ada. Sifat adilnya ada. Akan kokoh. Ditambah maning. Yang ketiga. Bisa khawatil al-miya. Dermawannya para orang kaya. Acah nginilai orang-orang. Kayak kaya. Kayak gede. Acah disi. Balik ke rauh ide. Iya ya. Kita pasang gantuin duit sebenernya. Nggak. Itu kan gitu. Anak tarikan. Seket ewu. Kita punya duit mah. Limang juta. Enteng. Sahawadil al-miya. Dermawannya. Apa? Orang kaya. Kalau kita pasang gipunya. Dermawan lah. Itu kuat. Kampung. Lingkup. Keluarga. Akan kuat. Terus kadang kita di. Roda yang paling bawah. Berarti. Lagi nggak punya apa-apa. Bahasanya. Fakir. Tapi jangan diem. Karena bisa menjadi. Kekuatan. Apa? Lagi nggak punya duit. Ya Allah. Buntun. Pak Panetia. Pak RT. Pak Ketua Gang. Kita berkurang di duit. Mau bisa nendung lagi. Mendoakan saja. Semoga. Yang lain ganti. Majinnya bisa kebangun. Penting juga. Doa itu penting. Karena ada makolah mengatakan. At-du'a'u silahun mu'min. Doa itu senjatanya orang mu'min. Artinya. Kalau orang nggak pernah berdoa. Orang mu'min nggak pernah memohon pada Allah. Allah kecil. Gampang dihancurkan oleh setan. Tapi kalau berdoa. Doan diangkat. Malaikat pernah bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Adakah makhlukmu di muka bumi yang paling kuat. Kata Allah ada. Gunung. Kalau kita nggak ada gunung. Gunungnya pada meletus. Pasti akan mudah gempa. Karena Allah menjadikan. Gunung sebagai paku bumi. Kalau gunung bisa apa. Meletus paku bumi rusak. Tapi kalau gunung-gunung masih utuh. Insya Allah paku buminya akan kuat. Tapi kalau gunung dikeruk. Baik. Ginguruk. Reklamasi. Ya nggak tahu. Ya nak. Apa ya Allah maluk terpaling kuat. Pertama. Gunung. Kata malaikat. Ada nggak yang lebih kuat daripada gunung. Ada. Besi. Buktinya gunung tinggi-tinggi dikeruk sama beko. Bener. Tanya lagi. Ya Allah. Ada nggak yang lebih kuat daripada besi. Ada apa. Api. Beko segedeku. Nyetake agung api. Dipanaskan dulu. Kayak tukang pandai. Mau buat pisau. Mau buat golok. Bisanya rapi. Seperti itu dibakar dulu. Berarti api lebih kuat daripada besi. Ya Allah. Ada nggak maluk yang lebih kuat daripada besi. Api. Api. Ada apa. Air. Kok bisa. Kalau kita amarah emosi. Mungkin. Kalau dituruti. Gelas-gelas anda dirumah akan pecah. Karena amarah. Api yang bakar kita. Emosi. Tapi kalau emosi seperti itu. Kita siram dengan air wudhu. Kita mandi. Akan adem. Logikanya. Api. Siram air. Mati. Malaikat nanya. Ya Allah. Ada nggak malu. Engkau yang lebih kuat daripada. Air. Ada. Amin. Air itu biarin aja sampai pagi. Pasti air itu. Kering sendiri. Karena lebih kuat daripada. Angin. Air kalah dengan. Angin. Ya. Angin. Inilah yang akan menghantarkan doa kita. Lewat malaikat. Tsss. Kita minta apa. Dianggap oleh malaikat. Tsss. Terbang. Di hampa udara. Makanya orang umin harus punya doa. Doa nggak kelihatan. Doa nggak punya kekuatan secara fisik. Tapi doa ternyata lebih kuat dari segalanya. Maka. Di doa ilfukoro. Sangat penting. Orang-orang yang tidak berpunya. Kita mohon doanya. Karena doa mereka sangat kuat. Sangat mustah. Mustah. Itulah empat perkara. Yang suatu lingkup. Suatu jati diri. Suatu negara akan kuat. Dengan empat perkara tadi. Yang pertama. Bapak Bu. Ilmul ulama. Yang pertama. Yang kedua. Adilum umarok. Pemimpin yang adil. Yang ketiga. Sahawatil agniyak. Kedermawannya orang-orang kaya. Dan yang keempat. Bidu a'il fukoro. Dengan doanya. Orang-orang fakir. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Pas jam sembilan lebih sedikit. Bilahi taufiq wal hidayah. Manggih sebelum bubar. Saya ingin doa khusus. Doa rebu wukasan. Doa tolak balak. Mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.